Jika Anda butuh yang segar-segar untuk berbuka puasa, Anda bisa mencoba menu berbuka puasa yang satu ini. Ya, inilah menu buka puasa serba segar dan tentunya mengandung banyak vitamin. Menu buka puasa atau tajil ini terbuat dari buah-buahan segar yang dibentuk unik dan sangat menarik serta tentunya menggugah selera untuk dimakan saat berbuka puasa. Tika Garnish, yang kreator yang terus berinovasi di bidang fruit carving and garnish ini kini membuat menu makanan buka puasa atau tajil. Dengan menggunakan bahan dari buah-buahan, ia berkreasi dengan membentuk berbagai macam karakter agar lebih menarik untuk dilihat sebelum dicicipi atau dimakan. Tika membuat makanan untuk berbuka ini di rumah produksinya dibantu oleh keluarga dan saudaranya. Alhasil, Tika sudah menghasilkan beberapa menu makanan untuk berbuka puasa nanti. Menurutnya, untuk pengerjaannya tidak memakan waktu lama apabila sudah terlatih dan terampil. Menu berbuka puasa yang dibuatnya diantaranya yakni kelapa muda berbentuk wajah, semangka berbentuk keranjang. Selain itu, Tika pun menciptakan beragam karakter hewan lucu dan tokoh yang lucu. Dari buah-buahan dengan maksud menarik minat anak-anak untuk mengonsumsi buah-buahan. Ini adalah termasuk seni garnish, yang dimana garnish itu adalah hiasan makanan atau minuman yang dibentuk unik dan dapat dimakan. Yang terakhir juga ada garnish for kids, yaitu yang dibentuk untuk anak-anak seperti dibentuk binatang atau karakter lainnya untuk menambah selera nafsu makan pada anak-anak. Tika garnish berharap beragam kreasinya bisa diterima oleh semua kalangan baik tua, muda maupun anak-anak.